Ini respon Ketua RT soal pemakaman pemuda di Bengkulu yang tewas dibunuh depan rumah. Pihak RT 4 RW 1, Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu, mempersilahkan jika jenazah mandani korban pembunuhan di Jalan Merapi 12 dikuburkan di TPU lingkungan rumah keluarga angkatnya. Ketua RT 12 Rajiman mengatakan secara prinsip pihak RT akan melaksanakan kewajiban sebagai manusia dan sebagai muslim untuk penguburan korban. Namun juga diingatkan jika korban bukan keluarga kandung dan tak ada dalam dokumen resmi. Jadi kalau nanti ada masalah, keluarga kandung tahu dan kemudian melakukan langkah hukum tentu ini akan rumit. Jadi keluarga angkat ini juga harus siap dengan itu. Kata Rajiman kepada Tribun Bengkulu.com Sementara ayah angkat korban, Andri Sol mengatakan bahwa korban benar anak angkatnya. Namun statusnya tak resmi dan tidak memiliki dokumen apapun. Korban dikenal anak Andri di terminal, kampung halaman, orang tua, dan keluarga kandung lain tak diketahui. Karena akrab dengan anak Andri, maka korban kemudian menumpang tinggal di rumah Andri. Sejak umur 9 tahun sudah ikut anak saya, makan dan minum di rumah saya, dia tak punya keluarga sebatang karanian. Kata Andri kepada Tribun Bengkulu.com Saat korban dinyatakan meninggal dunia, Andri sempat berdiskusi dengan pihak kepolisian. Dan akhirnya jenazah korban diserahkan ke kepolisian untuk langkah selanjutnya. Apakah akan ada visum atau dikuburkan. Korban sendiri juga sempat keluar masuk penjara. Dia baru bebas pada Desember 2022 lalu dengan kasus pencurian. Setelah bebas, korban kembali ke rumah Andri dan sempat berpamitan ke Jambi untuk bekerja. Korban sempat kembali pulang dan akhirnya pergi lagi beberapa kali. Dan akhirnya pada Sabtu 7 Januari 2023 malam, korban kembali ke rumah Andri secara diam-diam dan langsung masuk ke kamar. Saya tahu dia pulang, tapi orang rumah tidak tahu. Kata Andri, kejadian penikaman terhadap korban diduga Andri pada minggu subuh 8 Januari 2022 terjadi di depan pintu rumahnya. Kemungkinan saat kejadian, pintu diketuk para pelaku. Karena Andri sendiri berada di kamar mandi di belakang rumah, maka korban yang terbangun membukakan pintu. Begitu buka pintu, mungkin langsung ditikam oleh pelaku ini. Kata Andri, Andri sendiri mengatakan sudah terima dengan nasib anak angkatnya ini yang harus meninggal dunia di rumahnya. Diberitakan sebelumnya, korban ditikam di rumah orang tua angkatnya di Jalan Merapi 12 RT4 RW1 Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, ayah angkat korban Andri Sol tengah bersiap-siap untuk sholat subuh. Namun, saat keluar kamar mandi, datang korban dan langsung terduduk dan kemudian tergeletak. Tak lama, datang orang tak dikenal yang masuk ke dalam rumah sambil memegang pisau. Andri Sol kemudian mengusir orang tersebut hingga ke depan rumah. Rupanya, ada sekelompok orang di depan rumah Andri, diperkirakan hingga 10 orang. Mereka juga berteriak bahwa mereka bermasalah dengan anak angkatnya. Salah satu pelaku mengatakan korban telah kabur. Mereka kemudian menghidupkan sepeda motor dan kemudian pergi meninggalkan TKP. Andri segera kembali masuk rumah dan memapah korban ke depan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Dia juga sempat membangunkan salah satu tetangga untuk membantunya. Di perjalanan dengan menggunakan motor, korban sudah terkulai lemas. Awalnya, Andri tidak langsung ke rumah sakit. Namun, pergi dulu ke Polsek Ratu Agung dengan alasan takut bertemu para pelaku. Polisi kemudian membawa korban dengan mobil ke RSHD. Saat ini, jenazah korban sudah diserahkan ke pihak kepolisian dan masih dalam pencarian keluarga kandung korban untuk dimakamkan.